Gua belum kalah ya, jangan so jago lu. Saya ada hadiah nih buat origami. Ganteng-ganteng gini tapi lu gak bisa memperlakukan wanita dengan baik. Halo, ayahnya Niko ya? Bapak jangan ketawa saya jadi geli, Pak. Nih, beneran, beneran. Ini dia makanan gua. Ya, nggak usah. Gua udah kemes banget nih buat kebetulan. Nggak bisa sama gua lu. Gua ratain lu. Eh, maju lu sini. Lu berani sini lu, maju sini. Gua ratain lu kebetulan lu. Lu ke MP3 lu. satu-dua-tiga takut lo ya mana ada yang berani sama Vicky udah nyapu nggak usah pada numbuk saya udah lihat lihat pada kamu ini pak ini kotor banget itu tadi lagi latihan teater pak teater apa apa kamu nggak bisa sekolah udah bener Pak ini siapa ingin sekolah Pak siapa ingin belajar makanya sekolah aja biar saya harga diri sekolahnya nyak-nyak Pak harga diri apa harga diri sekolah tuh kalau lomba olimpiado fisika nggak kalah kamu panas bener kalau misalkan kita menang nama kita naik Pak emang Bapak kepikiran misalkan kita kalah terus tuh bocah baru masuk Bapak diapa-apain kan kita tahan di lari ya udah kamu masuk sana kita nyapuin dulu deh Pak udah nggak usah nyapu masuk Vicky ikut kita ikut Pak nggak usah kamu masuk daunnya kering banget jangan lupa tentang tanggal 2 nunggu Oke juga terima kasih terima kasih tanda Tanda Pansir Tanda 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 Oke, poin Niko. Reset, next to the counter. Next to the counter. Start, action. Fans are ready. Fans. End of the match. Fans are salute. Oke, fans are together. We want more. Lagi, 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 lagi. Wah, hebat ya. Nih, Vicky. Untuk mengeluarkan energi kamu, ikut ini kursus bahasa Inggris. Hah? Aduh ngomong bahasa Inggris teruskan ya? Dukan, Bapak. Ini, Hema namanya. Hema. Histori. Historical. Historical. Eropan. Eropa, European. Eropian. Martial Arts. Oke. Ini adalah seni beradiri Eropa Klasik. Kenapa saya harus ikut ini, Pak? Ya untuk meluapkan semua emosi kamu, energi kamu. Tuh, lihat Niko. Udah pinter. Jago bela diri. Jago bela duduk. Namanya kamu anak muda pasti ada energi yang meluap-luap harus disalurkan ke jalan yang benar. Tapi kayak begini potongannya, Pak. Kayak pegang pedang aja pakai sarung tangan. Kayak anaknya kecil, Pak. Oh, ini kan lagi olahraga. Yang penting bisa mengeluarkan energi kamu yang tersumbat. Energi yang tidak tersalurkan. Ya, energi yang tersumbat. Tapi kalau mau melakukan emosi, mendingan tawuran aja, Pak. Ya, jangan dong. Ya, coach. Coba ajarin. Oke. Vicky. Karena pedangnya kayu, saya kayu juga. Oh iya, tadi rumah makan pedang. Padang. Padang. Saya udah ada di... Saya udah ada di otak. Saya dari tadi. Ini di bawah. Ya, di bawah. Kita panggilnya cross guard. Cross guard. Ya. Seperti ini? Ya, bagus. Ya, bagus. Bagus, oke. Ya. Lepas tangan. 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 Oke, kuda-kudanya. Horse-horsenya. Oke. Horse-horsenya. Kuda-kuda yang ada di... Dekat kuping kanan. Jadi kayak telepon, halo. Halo. Pak, jangan telepon beneran. Ya, ada. Bukan, bukan, bukan. Jangan telepon beneran. Oke. Jadi buat jaga, andai kata. Kalau mau nebas, tinggal tarik aja turun ke bawah. Ini kakinya. Kakinya kiri depan. Oh, kiri depan. Jadi maju, hap-hap. Mundur, hap-hap. Kalau nebas, kaki kanan maju. Dari kanan, hap. Nice. Oke. Nice, big swing. Abis, tebas. Jangan disini aja, kepalanya bisa kena. Oh, terus kemana nih saya? Angkat lagi, mundur. Oke, sekarang coba Vicky lawan Niko. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Tapi dia pedangnya besi, Pak. Ya, pakai kayu juga. Pakai kayu Niko-nya. Niko, 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 Niko. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Break. Eh. Eh. Vicky, eh. Kok kalah kamu Vicky? Vicky kalah. Kenapa? Kenapa? Gue belum kalah ya. Jangan so jago lu. Vicky kalah, kabur. Kabur. Ini putih. Eh, tuh anak baru sih abis itu yang namanya Niko-Niko. Itu pada ngomongin semua loh. Wah, gue tau tuh. Yang ganteng ya. Yang keren. Iya. Pinter juga deh. Kalo gue tau. Karena kan gue juga ikut bela diri bareng sama dia. Nah itu. Jago bela diri deh. Emang sepinter apa sih Niko? Itu orang-orang pada ngomongin semua cewek-cewek kayaknya seneng banget sama dia. Selain dia prestasi juga dapet beasiswa di sini. Dia juga bela diri. Terus juga banyak orang-orang menafsirkan bahwa ketampanannya itu mampu menoleh presiden Uganda sedang pidato. Hal-hal leher kali itu. Udah lagi ngomongin orangmu lu. Minum lu, gue traktir lu kali ini. Ya udah lu tenang. Lu orang kaya tapi kali ini gue akan traktir lu. Bang. Apa? Ada es jeruk gak? Ada, ada. Es kelapa? Es kelapa ada. Jus mangga? Ada, ada. Air angkat aja satu bang. Dan parah-parah deh. Parah-parah. Tadi lu nanya tiga-tiganya udah bilang ada. Tiba-tiba lu minta air angkat mau ngompres lu. Jangan parah dong. Pesnya juga bela diri juga nih. Iya. Tapi kalo ngomong-ngomong soal bela diri. Si Tio emang udah jago. Oh Niko mau kalah. Iya lah. Tapi saking jagonya bela diri. Berkali-kali lolos pengadilan ya? Iya lah. Niko sama lu ikut bela diri apaan? Dia tuh ada sambo, karate, pedang. Banyak. Kalo pedang itu kayak macem apa ya? Wah dia. Niko! Hei. Wah. Gesti dulu ya. Dulu dong. Wah. Singkir-singkirin aja. Oh. Sakitnya sering ketendang gitu dong. Engga lah. Sakit? Engga. Berarti masih bisa jalan. Bisa. Yuk kapan? Belajar nih kayaknya gue. Buat di depan. Kalo misalnya jalan langsung bareng sama kita berdua dimana? Buy one get one. Hahaha. Kayaknya boros ya. Yaudah deh. Masih kayaknya dia. Nyebelin. Ayo. Danji deh. Hei. Niko. Tangkepin gak pada malam. Itu si Vero sama Valery. Itu bintang disini. Semua cowok pada pengen deket sama mereka. Mereka tuh udah deket-deketin lo. Kok lo gak mau sih? Fokusnya yang lain sih. Buat saya gak penting sekarang. Cewek-cewek gak penting? Iya. Oh. Distraksi doang. Tapi penasaran. Coba sini-sini bro. Sini bro. Gue penasaran sama lo deh. Hei. Kalo gue sih seneng. Gue deket-deket cewek. Bisa pacaran. Bisa nonton. Kok lo kayak cuek sama cewek. Kenapa sih lo? Gue bingung pemikiran lo. Ya menurut gue ya. Kita cowok harus lebih dari itu aja lah. Maksudlah kita pikirannya cewek doang. Ada banyak hal yang produktif yang kita bisa pikirkan gitu. Tapi sekarang mah kerja yang lain aja. Bisnis. Pikirin ya nilai bagus gitu. Berprestasi dulu. Cewek nanti mah anti. Tapi kan di saat kita jenuh dalam belajar. Terlalu fokus dalam belajar. Cewek biasanya jadi penyemangat buat di tengah-tengah kita yang lagi gak mood. Menurut saya sih bisa dua arah ya. Satu bisa jadi penyemangat ya bagus gitu. Bisa juga kalo ceweknya lagi galau. Lagi bad mood. Bisa jadi halangan kan. Kita emosi kita terefek juga. Terganggu gitu. Tipe cewek ideal menurut gue kayak gimana? Wah. Ini ada nih. Mudah-mudahan ini dua tipe kriteria cewek kamu. Hah? Maksud kamu apa Tio? Baru sih ini gue bingung. Tadi si Vero sama si Valerie itu cantik-cantik banget. Gue aja ngajak dia makan gak pernah berhasil. Dia tadi deketin si Niko. Nikonya cueka aja. Tanya Valerita hajing Peronika. Iya. Gelis di mana gelisan orang? Hehehe. 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 Eh tapi Niko. Niko jangan deket-deketin aku ya. Karena aku udah punya dede. Pokoknya jangan deket-deketin aku. Iya jangan deket-deketin. Biar kamu ya ngedeketin. Hehehe. Kata-kata jangan mendekati kamu juga jangan ngedeketin. Mana Niko ngedeketan? Ini namanya Nur nih. Menurut lu gimana sih Nur? Nikolom bukan. Hehehe. 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 Kamu suka gak sama Nur apa Jiji? Hehehe. Hehehe. Niko aku tuh bikin ini buat kamu. Ini buat Nikonya. Ada kerajinan tangan sok bisi. Mau itu ya. Coba. Hehehe. Berusak. Maaf maaf maaf. Kalau gak suka Ma bilang aja tuh gak usah dijatuh-jatuhin gini. Ini kamu gak suka. Enggak sengaja. Enggak usah dijatuh-jatuhin. Bilang aja gak mau gitu. Kamu apa nih? Diatar. Dia biasa. Nur. Nur jangan sedih Nur. 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 Aduh. Kenapa nih cemewewean gue nengi? Wih-wih. Hah? Lu sabar. Siapa yang gituin? Enggak. Tadi si Niko dikasih barang. Enggak sengaja jatuh. Gila. Gue gak nyangka lu ya. Lu ganteng-ganteng gini tapi lu gak bisa memperlakukan wanita dengan baik. Hei. 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 Tenang-tenang bro. Itu si Vicky emang gitu. Dia tuh emang yang lagi deket sama si Nur tuh si Vicky. Mungkin tadi dia nyangka lu sengaja ngejatuhin. Tapi kan gue tau lu gak sengaja. Udah lu gak apa-apa. Tenang aja. Ini tau gak binatang apa? Ini ada lagunya loh. Lagu giring. Yang mana? Biawa. 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 Ini saya perkenalkan ini adalah mas Audrey. Oke. Dia adalah king of the jungle. Wow. Mantap. Rumahnya di Sentul. Yang sana di Kitu. Longgol. 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 Anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran baru mengenai satwa-satwa. Yeay. Baik, Audrey. Saya tinggal dulu ya. Siap. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Eh, ini tau gak binatang apa? Ini ada lagunya loh. Lagu giring. Yang mana pak? Biawa. 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 Ini kan banyak hewan. Betul. Tau gak hewan yang pertama di dunia ini apa? Ayam. Ayam. Gatau. Apa itu? Salah. Dinosaurus. Dinosaurus. Salah. Hewan yang pertama itu zebra. Hah? Gak apa. Soalnya masih hitam putih. Yang lain udah berwarna. Itu yang di dalam rantang apaan pak? Rantang? Rantang? Ternyata pet cargo buat bawa hewan Kalau di jelasin dong satu-satu dari kotak yang ini Aku jelasin satu-satu Asalnya dari mana ya? Betul Sambil dipegang kali boleh ya? Engga usah Jangan dong Oleh pak pegang satu-satu pak Satu-satu 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 Satu Satu Aku suka Ini namanya Faranus Eksantimaticus Atau Safmon Gampangnya nyebutnya Biawak Afrika Biawak Biawak Pak Bedanya apa sama komodo? Sama Komodo namanya Faranus Komodo yang disini adeknya Komodo dari Indonesia ini dari Afrika Tapi pak ada komodo yang paling romantis pak? Apa itu? Komodo bang di hati aku Iya Pak ini ketemakan tadi dari Afrika Afrika Nari Samena-Mena EE gak? Kita coba ya Amin amin Gak bisa dong Gak bisa Kapa berada di gendong? Gak mau Gak ada Gak mau 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 Aduh pinter dong Ini baik Ini baik Hewan itu Kita harus nyaman Jadi dia juga tau Dia juga akan nyaman Kalau ada di tangan kita Gak mau Omega Omega Yang kedua kali Yang kedua Yang kedua Kita coba ya Dia akan megang Ular Yeay Pak Yes Wow Pak itu cantik sekali ulurnya pak Cantikan Ini ular terpanjang di dunia Wow Namanya ular apa? Namanya reticulated python atau sanca batik Sanca batik Dia nasional banget ya pak Betul Asalnya karena dari Indonesia Ini dari Indonesia Betul Jadi kita harus bangga sekali Bangga sekali Tidak untuk megangnya pak Iya 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 Bangga pak Yeay Warna bangga Pak Riawan 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 Aku bawa hari ini baik semua Pak Saya bukannya takut Kenapa? Jangan langsung dong Pak Nah semua kumul lagi ya Belajar lagi Ayo pak Kalau Udri kasih tau Pak apa tipe-tipe ular yang berbahaya Jangan sampai kita pegang Betul Yang berbahaya Kalau dia berbisa Ketemunya di hutan Atau di alam Oke Kalau kita lagi main ke hutan Ketemu ular Mendingan kita jauhi Karena kemungkinan besar Mereka tidak akan mengejar Atau gigit Pak Misalkan ada ular Ya misalkan ya Misalkan ya Misalkan ya Nih Lepas Nih kita kabur lari Takut Daripada kita iseng-iseng deket Tapi Kalau kita iseng-iseng deket Tapi ada pak Bisa ngegigit Waktu itu Jalan-jalan ke hutan sama keluarga saya Saya ngeliat ada ular berbisa Betul Dia lagi makan Terus Lidahnya kegigit sama dia sendiri Eh mati Pak Udri Ular apa yang gak boleh buat anak kecil pak Gatau tuh Ular apa tuh Ular kobra pak Oh ular kobra Buat anak kok coba-coba Iya Yang itu yang paling gede Ularnya kalau misalkan lepas Anon gak? Bahaya kak? Kalau di hutan bahaya Ini ular apa namanya kak? Nah ini anak konda Oh anak konda NTAP Ini dari Amazon Amazon Kenajil ya pak ya Ular Ular terbesar di dunia Ular terbesar di dunia Wah ini ganas Tadi terpanjang ini terbesar Tapi masih kecil juga Masih kecil juga Masih kecil juga Ini dia mengkilat begini di amplas dulu pak Wah ini amplas Enggak Emang dia aslinya kayak kalau di Indonesia tuh ular kadut Oh ini Tapi kadut versi raksasa Jadi asalnya dari aman tuh Tapi kok kaya kulit-kulitnya ini kaya menggambarkan macan tutul ya pak ya Kayak tutul-tutulnya gitu Iya 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 Kenapa? Karena mungkin muflase Biar gak keliatan gitu Ular ini bisa makan kebo Masuk Masuk Buaya Masuk Jadi memang Ini sebelumnya dia abis makan apaan pak? Sebelumnya ini makannya kelinci kalau sekarang Tahap Ini umurnya 2 tahun kurang lebih nih Makannya kelinci Astagfirullah Tapi kalau begini udah gak berbisa ya pak? Udah gak berbisa ya? Memang ular jenis piton dan anak konda ini gak berbisa Karena teknik makannya adalah Melilit 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 Jadi korbannya dililit Sampai lemas Sampai lemas Udah sama dia dimakan Nah Kita mulai coba praktek gak tuh pak? Oh ya ada yang mau dililit Yang ini pak Pak saya mau tanya Gimana? Kakak kan udah banyak mengenal semua hewan Ya Hewan apa yang huruf E nya ada 3 Tiga Apa itu? Gak tau hewan Bebek Salah Bebek peki Salah Hewan yang huruf E nya ada 3 itu kodok Hah? Kok kodok? Tangkodok ee Hehehe Kodok Bener dong dong Pintar Kodok Guan Pensifik Ide Gua ada Gua ada ide Gitu lah maksud gua Eh Luas Emang ini tujuan gua Gua tadi udah ngambil Gelangnya si Nih Jeffrey Niko Bukan Sekolanya Nih gelang dia nih Eh tuh 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 Iya gapapa Eh lu bantuin gua Tapi yang Pak Audrey aja yuk Ini ulernya Itu lu keluarin aja Biar nanti sekolahan rusuh nih Iya kan gara-gara binatangnya pada aur-auran Nah terus Kita Taruhin gelangnya disitu Jadi orang-orang ngira Kalo ini kerjaannya si Niko Wah Iya Gua keluarin gua Gua keluarin Gua keluarin Gua keluarin Gua keluarin Lu aja orang lu yang punya ide Katanya lu yang punya ide Wohong katanya hewan melata Masa nggak lata dia Bukan maksudnya Bukan lata itu Masukin gelang Gelangnya Gak biarin aja Gua 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 aku biawakan ada disitu ini anak kondanya mana? kok gak dijagain sih? loh saya jagain dari tadi, saya lagi mau masukin kucing ini baru dimandiin saya mau bawa pulang tuh apa dia gabung sama anak ya? ada apa nih pak? ada apa nih pak? kamu kan main pakai lewat sini nih kenapa? tadi kita denger dari belakang saya pak ada kegisruan saya kemana aku binatang? pulang pak nih diawakin wah saya ada disini pak di kemana? wah bahaya bro makanya keluarganya tuh kalo dijual pak kamu yang ngelepasin ya? siapa yang melepaskan ini? ulernya mana? gak kan tadi ada di kandang pak apaan itu? apaan itu? ulernya gak berubah ini gelang pak gelang siapa ini? setau saya sih ya ini ada ini sialnya pak NS Nani Sumanti Bapak tau NS Niko Siahaan bukan pak gak ada namanya pira-pira kecil pira-pira besar itu kayaknya ada gak kira-kira siswa SMA 7 harapan yang inisialnya NS Niko Niko Apakah dia yang mencuri war kita? tapi ini NS atau SN? NS pak Bisa juga SN SN juga bisa kan saya Niko last Pak Abel tapi bahaya sekali ini gak boleh menurut saya ilang bisa membahayakan warna dan siswa iya kalo ada yang kegigit mahasiswa sini bahaya nanti bahaya nanti bisa pengkat kamu kamu tau dimana Niko? saya tau gak apa sih pak ayo antar saya kesana ayo ayo halo ayahnya Niko ya bapak jangan ketawa saya jadi geli pak ini beneran 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 juga karya-karya hebat ya hei kalian liat mading ada acara apa? pasti baca aku menang lomba puisi lagi wah angker juga ini kok bisa ada orang yang narik oh handphone gak pake giga berapa? serius banget ngapain sih Niko? tapi bareng ada yang hilang wah oh gitu jatuhin aja barangnya eh jatuh gak? sesengaja ya kalau dikasih barang teh ditimpen dong eh uladi pura-purakin ngarti teman nih wah cu-cuma lampir ngamuk apa sih Nur? bukan ngomong tuh langsung ke depan orangnya ngapain ngomong kayak begitu? ya siapa tau aja ngarti mallnya ya jelmana dia bagaimana ngerti? menurut saya mau minta maaf ya tadi gak sengaja jatuhin barangnya hmm gak sengaja minta maaf ini ya gak ada hadiah nih buat origami let the rain fall all morning out there all cepet banget berubahnya ya tadi tadi lu ngamuk-ngamuk ya lu begitu dibaikin dikasih cinta perhatian langsung lulu nah ada asal cewek-cewek usok sirik ya bukan digituin doang kamu serius ngasih dia ini? ngasih dia ini? iya kenapa enggak? tuh kenapa enggak cenata ya tapi kalau dipikir bagaimana lu nerima barang dari orang lain kan cuman ngasih ungkul emang ku naun pantai naun-naun ya gak apa-apa kan ya namun ya menibahi kamu teh sama aku he 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 aku pikir mah kamu teh diem-diem kan tapi ternyata Wild Number tapi perhatiannya gua perhatikan kakak ada takut-takutnyanya tegepin si Nur creo padahal Naon sih, cuman ini bikin. Ini dikirit-kiritin lo mulu dari kemarin gue berhatiin. Tuh. Kayak ga ada cewek lain aja lo. Lo kalo nakutin orang bawa kayu-kayu kek atau apa ya terus leder mau bikin martabak. Jangan salah nih daun bawang sama lain. Maksudnya apa sih? Oh iya. Lo udah deketin si Nur. Naon sih bikin mana? Minta maaf aja kasih. Kasih itu. Origami. Tungan, minta maaf Ungku. Tapi gak perlu ngasih gitu-gituan. Emang ku Naon. Dia udah ngasih burungnya. Hah? Maksudnya temen. Ooh, lain-lain Frau. Pira, tuh burung nah 202 ya, tuh tinggalnya warna bereng. Iya, maksudnya kurung kertas. Pak Abdel! A...? Pak Gorwan! Naud mana ituSME M �ung? PAK! Pak! PAPEL! PAAAK! Hey, saya di sini. Ngapain manggil ke sana? Saya kiranya di Kelas, papak. Si sini. Tuh, pak. Loh, ini Pak Abdel. Saya pikir supir prib... Beda ya pak Ini pak Bentar Riko Tiba apa itu? Bentar ini saya bawa barang bukti Ini gelang kamu bukan? Iya bener Ya kan pak Masih ya pak udah temuin Ya dia Berarti kamu yang membuat sekolah ini menjadi ricuh dengan melepaskan ular-ularnya pak Audrey Enggak saya gak lepasin ular Maling mana ada yang ngaku pak Hah bapak burung aja belum selesai udah bahas ular Burung aja belum selesai Ini ditemukan di kandang ular itu Kamu ngaku aja Bukan saya bukan 술paskin ular ya Sudah Udah Loo dimar emang Biki Biki lelik Ih manoih Biki Duh bagaimana Duh Jangan main romantis-romantis gitu ya Itu mau berantem Gitu ma Kamu kalau kelakuan kamu kayak begini Mungkin yine certainly akan mempertimbangkan untuk menarik dia siswa kamu Oduh bapapak��альном wajah Masa meninepkan kaki tuh atuh Ini udah ada buktinya Ini buktinya. Orang dia udah ngakui dia punya dapur. Iya. Cantang tuh Bapak. Ya kalau ada yang ambil mungkin. Iya jatuh dari tangan kamu. Ya tapi ini punya lu kan? Iya. Nah udah. Kan mau sakitnya tak. Kalau mau sampe lain lu. Kan dia masuk mitnah gitu. Ini ada inisialnya N. Artinya? Pasti Miko kan? Betul bisa WNUR. Bisa juga ya. Bisa apa? Ini NS. Saya harus telepon api ayah kamu. Iya. Wah saya gak ikut ikutan pak. Saya juga geris sih sebenernya. Tapi ini untuk. Tegaknya aturan sekolah. Nah. Pak. I'm in trouble pak. Halo ayahnya Niko ya? Ya. Bapak jangan ketawa saya jadi geli pak. Nih. Beneran. Beneran. Pak. Nih pak. Nih pak. Nih pak. Bapak bener. Yeay. Niko. Membuat owner di sekolah kami. Jadi. Mohon maaf. Harus di. Cabut beasiswanya. Wah. Pak. Jadi ya kasih tau Niko biar dia bayar sendiri. Nah iya iya iya. Mohon maaf. Ya. Ini Niko mau gue kenalin nama cewek nih. Dari Afrika Selatan. Terus kita juga pengen kasih hukuman nih pak. Ya. Sesuai. Peraturan sekolah. Hukum. 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 Dengeran. Dengeran. Tinggali. Tinggali kesangan si bapak. Hukuman anu paling the best. Apa? Sina popogohan jenuh. ya udah ayah kamu juga udah setuju untuk kamu dihukum bahkan beasiswa kamu harus dicabut dan ini akan jadi barang bukti ya nggak dikompromi dulu aku maha tuh belum tentu padahal mah kabar Eko pokoknya sekarang kita harus membuat pemetaan untuk mencari sebuah ular ular mana ada sebuah seekor oke jadi ular itu kabur dia melarikan diri taruh lu lu salah mulu den kepikir dari tadi nih den kok salah lu bilang apa ular apa melarikan diri emang ular bisa berulang nih gua ada yang pas nih taruh taruh kita lebih dari tadi kayaknya ngebahas hal-hal yang gak penting yang penting kita sekarang mau nyari ular yang kabur terserah mau merayap mau kabur mau lari gak gini nih tapi gini den ya ini maaf-maaf nih gua kan sama David penjaga kantin iya lu bantuin kita tugasnya itu menyediakan makanan untuk murid-murid ya kan ya kan kenapa tuh nyari ular nah gini ya sebentar ya lu tahu ular itu salah satu binatang buas kalo ular sampe nyerang pelajar kasian nah lu diajak siapa tuh kalo emang ular itu harus nyerang biar kalian yang maju mati dong ya gapapa ini baru kali ini penjaga kantin resikonya mati nih kok seberapa gajinya tahu biasanya paling kesiram kuah ini mati bagaimana ya terus kita nyari dimana nih yaudah kita cari nih nih anak-anak yang lain pada kemana lagi ini kan pokoknya ini tempatnya ada disini ya dia ini tempat ular itu kabur ini di deket lorong oh lorong kan disini ada ruang guru ruang guru disini perpustakaan iya ini anak kelas tiga ini taman sekolah nah disini gudang gudang ntar pak abdel mana pak abdel pak abdel ini pasti di ruang guru lakin gua pastiin dulu deh ya heheheh sini 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 ga biar gelap kita mau nyari ular hahahaha loh apa hubungan yang sama pak abdel sih kalo mau nyari pak abdel bakar aja menyan dia dateng hahahaha udah gua curiga ulernya akan berada disini di gudang lah apa kenapa ular suka di gudang karena kan kabur dari sini nih emang ga ke ruang guru apa ini yang deket-deket tanpa jadi jauh-jauh kesini Karena ini kan semua terang, ular itu suka di tempat yang gelap dan adem. Oh udah pasti itu mah, gelap dan adem. Ruang karaoke. Alap lah. Kok ruang karaoke? Norak deh, kagak ngerti ular ya. Ya iya. Ular itu di ruang gelap dan adem. Nah yang gelap dan adem itu apa? Nah itu Cibodas jam 9 malem. Nah. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin, kita ini sekolah di Jakarta, ngapain tuh ular ke Cibodas? Nih ya, gue yakin dia akan merayap kesini, 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 kesini. Dia masuk kesini. Gue curiga, ada di gudang sini. Lembab, lembab juga nih? Lembab, lembab dan gelap. Ular suka di situ. Beda laku, kita berubah ukurannya. Bagipada ngapain, ngapain? Ini nih, ikutan lu, duduk-duduk. Kita ini mau nyari ular. Ular yang dibawa sama guru biologi yang baru itu, lepas. Wah. Eh, nggak ah takut. Kenapa sih? Oh, kamu takut. Amar dedeanya berani dia nih. Ular takut. Makanya kita ajak orang kantin. Karena mereka nih, sama ular punya persamaan. Sama-sama apa? Sama-sama suka matok. Ular matok kaki, orang kantin matok kagak. Ya, kita cari teman-teman. Ini kemungkinan. Ular itu kan lepas di area sini atau sini nih. Terdekat. Saya yakin karena di sini ada taman. Dia akan lari sini. Kemungkinan di area taman. Coba lu. Atau terakhir di gudang. Tapi lu coba ajak dede aja. Dede kan ntar kita jadi bikin kenangan baru sama dede. Kayak gua kan kenangan gua sama dede banyak banget. Si Arafane masa nyari ular aja musik kenangan. Kenangannya apa delete ntar. Delete bareng gitu. Ya kan nanti bisa jadi cerita kita. Nanti kalau kita udah tua nanti kita cerita. Kalau kita pernah kayak nyari ular sama dede. Ya kan? Pokoknya. Pokoknya sih. Wah, gua pernah waktu kelas 1 nyari ular sama dede. Dede ke patok ular. Ulernya yang mati. Jadinya mau sama dede atau enggak? Enggak. Atau ditipanin. Pokoknya kita cari ke gudang. Jadinya mau sama dede. Atau dede aja biar seru. Lebih penting. Dede juga lebih penting buat masa depan Arafane. Lu banget. Parus gua panggilnya. Biain buat nyari ular. udah nah ini area nya disini katanya lepasnya disini kita cari disini kita cari disini mau cari kemana disini di pasar barito tuh banyak tuh bukan buat dibeli ini karena ulernya lepas harus kita cari kalau ular kobra jangan dibunuh kita deketin tawarin kerjaan karena ular kobra banyak bisanya orang banyak bisanya loh cari 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 kaca itu kaca tapi kalian gak takut kan mau takut lah makanya sekarang harus ditemuin ulernya bener-bener tuh terakhir pakai baju apa sih biar keciri gitu baju hijau kalau ada suara nah itu kita deketin tuh bukan itu orang lagi itu tuh disana mana sih lu kabel kabel lu nyari ulernya ngapain sih pake pegida kurang kerjaan amat kalau butuh kerjaan kan bisa bantu nyuci piring di kantin ya ini buat nyari ulernya lu ada cewek ketakutan bukan dilindungi gimana sih berarti dia kesurupan kalau ini berarti dia pikirannya kosong kalau gue nggak akan pernah kesurupan karena selalu ada kamu dipikirkan aku cabut-cabut orang-orang gini serem lu malu ngerah yuk bisa-bisanya gombal gue lagi kesurupan hehehe wah apa aja nih tolong banget kecurupan Udah lu kagak usah ngejahir-jahirin dia lagi dah piik lu ngapasih kagak masalahnya itu dia orang mau dicabut beasiswanya lu biarin aja itu peringatan atau pelajaran sekali buat sesuai liluwasyu hehehe itu pelajaran buat dia karena dia udah godain cemewaan gua bagian lu sejak kapan lu jadi orang yang kasihanan gua udah capek hidup gua udah banyak beban ntar itu dia jadi beban kita lagi aah lu bukan Aji yang gua kenal dulu masuk ini ruang aja Aji yang gua kenal itu kriminalitas nya tinggi darah dajal mengalir dalam tubuhnya Dajjal Ngaksud tiba-tiba dari dajal jadi hello iti Aji bayi hujan nurun boba hehehe ube masalahnya cerit Ayo gantok, gantok! Cokok papak! Anak, anak bosan! Anak bosan! Ya itu! Jangan gerak! Ini juga jangan musik! Nikol! Nikol Awes hati-hati! Teman kok, jangan gangguin aja! Ini ada tulisan gak? Ular ini terbuat dari stereofong? Hahaha Kok berani banget ya? Kok dia berani banget? Ewan ini gak bakal nyerang kalo gak ganggu Enggak, gue gak ganggu Gitu lah Enggak, ini dia nih Ini dia yang ketakutan! Ini dia Dia yang ketakutan kita apa biasa dong? Hahaha Kasuak Kok kamu bisa tangkap? Ya gitu, insting lah Hebat sekali, luar biasa Sejak kapan? Sejak kapan sih Uus? Duen main dulu Uus Bukan Uus Masa Andri buat kita Makanya udah buat kegaduhan Gapapa, gapapa It's okay Aku ambil baliknya Nih aku ajarin nih Kalo Ular itu ditarik begini Gak akan copot Gak akan bisa copot Jadi kalo ketemu Ular Terus dililit Copotnya dari ekor Tuh gitu Harus dari ekor Gak akan tak ada Ular Baya, dia makannya buaya dan kebua Gak akan makan temen Wow Jadi ini menit saya mau ular Gitu Bagus Takutnya kan, ada yang takut ya kan Nah Jadi mendingan di amankan amankan kalau begitu semoga ilmunya bermanfaat hari ini anak-anak ya makasih pak saya pamit dulu ya makasih pak Assalamualaikum terima kasih dadah anak-anak sampai jumpa eh baik pak digigit eh Niko kenapa jadi lu yang minta maaf sama pak guru ya udahlah biar ngaribut gua tau kan tuh lu kan yang lepasin kan ulernya lu yang fitnah bener Niko dia yang fitnah lu ya udahlah biar gak usah ribut-ribut sama guru kan gak semuanya nilainya baik baik lu contoh dia orang baik lu minta maaf ke dia obat lo tobat gue udah maafin kok kok sejati gak dendaman wanjai makasih ya lu gimana baikkan doang begini kenapa jadi kayak foto prawedding lu aku kan mau bilang kalaman begini doang udah jadi kayak murid gitu murid yang bisa bela diri terus kayak so cool gitu gimana ya ini pertama kali tapi soalnya jadi agak gugup ya temen ya coba jalin aja lah ikutin script ku tau Tuhan itu kan wujudkan mimpi hatiku tetapi tergantung padaku apa gua coba menyapainya jadi guru hari ini untuk mengajarkan anak-anak SMA tujuh harapan ya kata dia nggak SMA tujuh harapan untuk belajar mengenai satwa-satwa aku main ya wan udah sekitar 11 tahun yang lalu jadi awalnya main dari reptile terus kumamalia terus amfibi burung-burungan sekarang udah hampir semua ya wan berlihatkan dirimu tak akan kau pernah menyerah apapun yang terjadi terbaik untuk yang kau alami dibalik semua ini bahagia pasti sudah menanti bim bim